Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita akan mendengarkan renungan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami dimampukan untuk melakukan berbagai aktivitas hidup pada hari ini. Dan saat ini Bapak kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah kami supaya kami memahami kebenaran firmanmu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, renungan singkat siang hari ini terambil dari kisah para Rasul Patsa 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-22 yang bunyinya demikian. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari mashab saduki bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap Rasul-Rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di baik Allah dan beritahkanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam baik Allah lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel dan mereka menyuruh mengambil Rasul-Rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara mereka tidak menemukan Rasul-Rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, tema renungan kita adalah Tuhan menolong. Saya memulai dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Bicara soal Tuhan menolong, apakah kita pernah merasakan pertolongan Tuhan itu? Jawabannya, pasti semua kita semua akan memberi jawaban bahwa kita merasakan setiap hari pertolongan Tuhan itu. Tuhan menolong kita, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Tuhan menolong kita untuk beraktifitas. Bapak Ibu, kita lihat kisah pada hari ini. Dari kisah Rasul Patsa 5, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-23 yang tadi dibacakan. Apa isinya? Kisahnya tentang bagaimana Tuhan menolong para Rasul yang dipenjarakan dan Tuhan membebaskan mereka. Tuhan melepaskan mereka. Siapa para Rasul ini? Para Rasul adalah orang-orang yang bertugas untuk melanjutkan misi Allah di dunia ini. Para Rasul adalah orang-orang yang menerima tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan itu yang mereka lakukan dari hari ke hari. Bapak Ibu, dikatakan dalam bacaan kita kisah 5, ayat 17 bilang begini. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya yaitu orang-orang dari Mas Habsaduki bertindak sebab mereka iri hati. Mereka iri hati karena apa? Karena Rasul-Rasul ini melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah itu. Mereka menyampaikan berita-berita sukacita bagi banyak orang. Ada banyak hal yang mereka lakukan yang merupakan jawaban atas pergumulan orang-orang pada saat itu. Dan ketika para imam besar dan para pengikutnya ini mendengarkan dan melihat perbuatan para Rasul ini yang bisa membawa sukacita bagi banyak orang itu, lalu mereka iri hati. Katanya di ayat 17, kisah para Rasul mencatat itu. Nah ketika apa yang ada dalam hati mereka adalah iri hati, lalu mereka memasukkan para Rasul ini ke dalam penjara. Di keterangan di situ dikatakan dimasukkan ke dalam penjara kota. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka ke luar kotanya. Dan ketika orang-orang ini para Rasul yang dibebaskan dari penjara ini, apa yang harus mereka lakukan di ayat 20 mengatakan. Begini, pergilah, berdirilah, dibait Allah dan beritahkanlah seluruh firman hidup kepada orang banyak. Bapak Ibu bicara soal Tuhan menolong. Ketika para Rasul ini sudah diutus Tuhan untuk memberitakan firman Allah, kita ingat janji Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang, Segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Oleh sebab itu pergilah. Pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapak Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang menerima pengutusan ini, Ketahuilah aku menyertai kamu hingga akhir zaman. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan bukan hanya pada rasul-rasul yang terjadi dalam kisah ini. Tapi pertolongan Tuhan terjadi juga untuk kita. Bagi saya dan Bapak Ibu. Kita sebagai orang-orang yang diberi amanat, tugas untuk memeritakan Injil pada hari ini. Lewat seluruh karya dan kerja kita setiap hari. Kita melakukan itu dengan suka cita. Karena Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada orang banyak. Bagaimana Tuhan menolong para rasulnya? Ketika malam dikatakan, para malaikat datang dan mengeluarkan mereka secara luar biasa. Karena pada keesokan harinya, Imam Besar bilang tolong panggil itu. Keluarkan para rasul itu. Tetapi ketika mereka datang dan melihat pintu penjara tertutup rapat rapi, para pengawal ada di depan pintu. Tetapi pada saat mereka membuka pintu, tidak ada lagi rasul-rasul di dalam itu. Malaikat Tuhan telah menolong mereka, membebaskan mereka. Untuk apa? Pergilah, beritakanlah. Injil firman Tuhan di baik Allah. Hari ini saya dan Bapak Ibu dikasih tugas juga sama Tuhan Yesus. Pergilah, beritakanlah Injil. Dan jangan takut, aku menyertai kamu hingga akhir jaman. Kata Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini kami sungguh melihat pertolongan Tuhan terjadi. Bukan hanya bagi para rasul, tetapi juga bagi kami hari ini. Kami menerima pertolongan dari Tuhan untuk melanjutkan seluruh aktivitas hidup kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.